Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kementan. Rencananya KPK akan memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo esok. Usaha mendapatkan laporan dari masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kementan. Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan penyelidikan di Kementerian Pertanian sudah berlangsung sejak bulan Januari 2023 dan sudah memanggil puluhan saksi. Ali juga akan mengundang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan untuk diminta keterangan terkait adanya dugaan korupsi di Kementerian. Ali membantah pemanggilan Menteri Pertanian bersifat politis. KPK saat ini sedang mengusut dugaan suap yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Pejabat Kementerian terkait dugaan penyalahgunaan surat tanggung jawab atau SPJ keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019 hingga 2023. Pemintaan keterangan penyelidikan yang berkait dengan perubahan adanya korupsi di Kementerian Pertanian. Saya perlu garis bawahi di Kementerian Pertanian gitu ya, supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah. Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-paham tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK menargetkan seorang negeri kan gitu ya, ataupun dikaitkan dengan politik. Sekali lagi kami sangat sadar betul ya bahwa seluruh kerja-kerja KPK pasti akan dinilai, diasumsikan, oleh pihak-pihak yang berkepentingan bahwa seolah-olah kemudian ada membuatkan politis atau membuatkan kriminalisasi. Kami ingin sampaikan stop narasi itu, stop asumsi itu, karena kami pastikan yang KPK lakukan adalah berdasarkan kecukupan alat ini. Memang kami menjadwalkan besok hari Jumat ya, tanggal 16 Juni, mengundang Menteri Pertanian untuk hadir di gedung merahkuti KPK sekitar jam 9.30. Suratnya informasi yang kami peroleh sudah. Merti Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo enggan menjawab awak media saat dikonfirmasi isu dugaan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah menyelidiki laporan dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Terkait hal ini, Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo yang berada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, enggan memberikan komentar kepada awak media. Mentan Syarul Yassin Limpo yang hadir masih dalam rangkaian Pena Stani 16 ini langsung meninggalkan wartawan saat ditanya masalah dugaan korupsi tersebut. Hingga saat ini KPK masih terus melakukan proses penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyu Di Agus, TV One mengabarkan. Pemirsa informasi mengenai rencana KPK memanggil Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo akan disampaikan oleh rekan kami, ada Gina Vita yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Vita silahkan dengan laporan Anda. Kabupaten Pemberitaan KPK, Ali Fikri tadi membenarkan Tisan dan juga pemirsa bahwa besok Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, KPK akan memanggil dan memeriksa Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo di gedung KPK Jakarta. Yang menjadi pertanyaan adalah pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian ini dalam kapasitas sebagai apa? Apakah sebagai saksi, terperiksa, atau sebagai tersangka? Tadi memang ini tidak dijelaskan secara spesifik ya oleh Ali Fikri, tapi tidak tertentu kemungkinan bahwa pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian besok Jumat ini berkaitan dengan kapasitasnya sebagai saksi atau terperiksa. Kenapa? Karena tadi Ali Fikri selaku kabak pemerintahan KPK menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian ini dilakukan di tahap penyelidikan. Nah kalau kita mengacu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAB, ketika proses hukum yang berjalan ini di tahap penyelidikan, artinya belum ada penetapan status tersangka terhadap seseorang. Nah pertanyaan berikutnya adalah apa kemudian yang akan didalami oleh tim penyidik KPK ketika pemeriksa Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo besok Jumat. Ini juga menarik untuk kita soroti, Tisandro dan juga pemirsa, apakah pemeriksaan besok Jumat ini berkaitan dengan tupoksi dari Menteri Pertanian atau Syarul Yassin Limpo ini yang menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019 hingga 2024. Karena tadi ketika wawancara dengan Awak Media, Ali Fikri ini menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Syarul Yassin Limpo ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Bahkan ini ada menarik, satu hari sebelum KPK ini mengumumkan akan memeriksa Menteri Pertanian, tepatnya tanggal 14 Juni 2023, KPK sempat merilis kepada media bahwa saat ini KPK tengah mengeridiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dan sudah memeriksa 17 saksi, diantaranya itu adalah ASN dan juga pejabat di Kementerian Pertanian. Bahkan tadi Ali Fikri juga menyampaikan bahwa penyelidikan ini sebetulnya sudah mulai dilakukan pada awal Januari 2023. Tapi sekali lagi, mengenai bagaimana konstruksi kasusnya secara utuh termasuk periodisasi mengenai kasus korupsinya, ini yang masih kami tunggu. Karena masih akan disampaikan oleh tim penyelidik KPK pasca besok Jumat tim KPK memeriksa Menteri Pertanian. Andro. Baik, terima kasih Gina Vita atas laporan Anda langsung dari KPK.